caranya download sebuah citra script resolusi tinggi yang nantinya citra ini dapat digunakan berbagai hal contohnya sebagai pengerja serta penggambaran untuk sebagai acuan di dalam motocad. Misalnya kita membutuhkan dua aplikasi yaitu sasplanet dan logis. Sini kita buka sasplanetnya contohnya kita download sebuah area yang berada di stpn rectangular ini download sebuah area belum bentuk sikir part terus kolikonal ini kita bebas memuduhkan kita coba dulu yang area stpn cilap lokal caranya kita seleksi yang kita inginkan terus ceklis disini muncul download ada download dulu kasihnya sebelum itu kita melakukan menentukan zoom yang kita inginkan untuk di auto credit itu sumpah paling tinggi berada di sum-unding 12 kita coba di sini 21 berlebih jadi jadi semakin tinggi zoomnya itu semakin jelas kita lagi terlihat oke jadi kita ini area kita zoom 21 terus kita masuk lagi ke selection sini kita masuk dengan dulu kita zoomnya pakai 21 terus klik start langsung start ya akan download area yang kita seleksi tadi hai 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 kita masuk selesai saja kita pilih disini HW terus disini penyebarannya kita simpan coba di dalam aset tersebut set terus kita pilih disini terletik sumnya tidak sesuaikan dengan sumnya kita download 21 di sini 100 kita klik start Hai setelah itu selesai disespanan kita pindah masuk ke regismap jadi kita disini memanggil yang kita telah download di sas Oke gini jadi ini masih menggunakan koordinat lokal tadi bisa disini dia masih menggunakan koordinat lokal jadi kita disini transformasi koordinat sesuai dengan suaranya masing-masing jadi kalau di Jawa itu suaranya tingginya 49.1 jadi kita disini kita pilihkan data frame kita pilih percaya sistem terus pilih sama dan juga apply oke setelah itu kita langsung ekspor data kita kita lihat sudah tem 3 saja kita pilih jpeg atau jepang-jepang kita lihat setelah itu kita buka auto-fit untuk melihat apakah sudah sesuai dengan koordinat yang kita inginkan atau belum jepang-jepang kita langsung saja masuk ke menu pemakaian jepang-jepang kita pilih jepang-jepang kita coba masuk mencoba menggunakan jepang-jepang kita pilih jepang-jepang kita pilih jepang-jepang kita terus kita bandingkan dengan jepang-jepang kita ini sum 19 paling tinggi kita langsung kita coba disini lihat sangat jelas sangat jauh sekali kita mempunyai jepang-jepang yang terang jepang-jepang di maps itu gelap kita bisa lihat oke mungkin sekian yang dapat saya sempatkan pada akhir ini semoga adik-adik kita masih dapat melakukan hal-hal yang terbaik yang nantinya kalian bisa gunakan di kantor jadi citra ini berguna sebagai peta kerja terus acuan yang sangat berguna yang dimana nantinya basisnya itu sangat besar misalkan kita butuh kita yang basisnya area itu desa kita tidak perlu lagi mengklik satu-satu di sini dan menggunakan citra yang kurang jelas oke mungkin sekian yang sampaikan terima kasih perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh